Sejumlah warga desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak berunjuk kerasa di depan kantor desanya. Warga yang didominasi petani ini menutup pemerintah segera melaporkan ke PMK Plebak setelah hektaran sawah warga tertimbun lumpur limbah tambang tasir. Dengan berjalan kaki sambil membawa poster dan spanduk tuntutan, mereka menyuarakan agar pesawahan yang hancur segera mendapat ganti rugi. Akibat limbah pesawahan di desa ini menjadi tidak produktif, warga mengaku rugi karena penghasilan utama mereka hanya sebagai petani. Kepala desa Mekarjaya mengaku pihaknya telah berupaya dan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, namun hasilnya belum dirasakan petani. Warga mengancam akan kembali mendatangi kantor desa jika tuntutan mereka belum terrealisasikan. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak.